IPP Jumara! IPP Jumara! IPP Jumara! IPP Jumara! IPP Jumara! IPP Jumara! Kembali, satu kata yang terpatri di hati. Satu kata penuh makna untuk terus melanggitkan doa. Menyalakan asa, mengerahkan upaya dengan sekuat tenaga. Jatuh seringkali jadi teman. Kata hampir datang menghantui seusai perjuangan. Lelah yang dirasakan tidak membawa pulang keberhasilan. hanya sakit dan duka yang menemani. Harapan Tidak Bisa Dipadamkan Harapan Tidak Bisa Dipadamkan karena perjalanan menuju juara akan menemukan ujung baiknya. 17 tahun kami lalui memantapkan langkah ke depan. rendah diri dan takut kerap kali menghantui walau tak tampak kami tidak pernah berhenti sampai perjalanan ini menjadi saksi dalam meraih kemenangan yang abadi. Perasanya jujur senang banget sih untuk bisa lelos Pimnas ini ya karena ya siapa yang gak mau gitu untuk lelos Pimnas gitu jadi senang banget sih perasanya. Oke, menurut gue kepuasan tersendiri ketika lo bisa berprestasi sih menurut gue. Ada dorongan-dorongan lain dari kepuasan ketika lo bisa banggain orang tua lo itu rasanya gak tau kenapa kayak fulfillment-nya ada banget aja menurut gue pribadi. 17 tahun waktu yang kami jalani dari yang pertama kedua kemudian 12 keteguhan hati kami terus diuji apakah masih ada kesempatan atau ini saatnya untuk menyerah? Bisa sampai tahap ini tuh bener-bener melalui proses yang begitu panjang. Khususnya saya pribadi bisa sampai tahap ini mungkin berkat orang-orang yang memang tulus mendoakan kami hingga sampai saat ini. Dan memang inilah saya hadiahkan untuk Abi saya yang memang sudah mendahului saya. Menurut saya ini kesempatan sih Bang. Kan saya sendiri semester 5 nih. Bentar lagi semester 8 dan 8-an udah lolos nih. Menurut saya capaian Pimnas tuh udah kayak jadi top priority atau mungkin kayak kayak goal gitu ya. Goal utama gitu ya. Jadi jadi prestasi ini mungkin salah satu capaian terbesar sih Bang. Jadi mau gak mau harus dikejar kalau itu Pimnasnya. Betul. Active mode yang paling tinggi sih Bang kalau di sini. Dalam proses menjadi pemenang kesempatan bisa menjadi ujian. Kami yang nyaris kehilangan arah dipaksa memilih kesempatan. Jatuh seribu kali bangkit seribu satu kali. walau tertatih-tatih. Kami percaya semua jerih payah yang dikorbankan akan membuahkan hasil yang tak terduga-duga. esok menyedarkan kami bahwa tidak ada yang sia-sia. Perjalanan ini menjadi proses kami untuk bertumbuh. Juga untuk mendekap dan mengejar impian yang sama-sama kami gaungkan. Bersama langkah para juara yang terus bergelora menyuar asa dalam karya. Menjadi kebanggaan Indonesia. Berikrar kuat dalam dekap haram. Mengejar cita dan menitihkan langkah pada setiap kesempatan. Hari-hari kami isi dengan sekuat upaya. Demi mewujudkan satu tujuan kemenangan. Dari dua belas menjadi yang kedua. Dari kedua kami menjadi yang ketiga. Sampai akhirnya kembali menjadi yang pertama. Tadi rasanya pas presentasi selama perjuangan kita enam bulan kebelakang kayak terbayarkan gitu dengan wah pertanyaannya yang kayak gak terlalu susah dan kami bisa menjawab semua gitu. Kayak berharap pasti ya dapat emas tapi apapun hasilnya itu adalah yang terbaik bagi Allah kan kita udah ngelakuin yang terbaik versi kita tinggal ya menurut Allah yang mana sih yang terbaik. Setelah presentasi ngerasa lega aja sih karena kerja sama kerja keras dan kerja sama kita selama setahun akhirnya udah ditampilkan di depan para dewan juri. Kali pertama saya mengikuti Pimnas dan langsung menjadi presentator. Sungguh pengalaman yang luar biasa sekali bisa berbicara di hadapan dewan juri juga teman-teman dari universitas yang lain dan alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun semoga nanti hasilnya sesuai yang kita harapkan bersama deh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selepas perjuangan tanya kerap kali datang apakah harapan kami akan menemukan jawaban? Apakah seluruh juri payah kami akan terbayar? Apakah pengorbanan akan mengembalikan kemenangan? Kita lihat sama-sama lima besar Pimnas 2022 kita lihat kita random kita lihat Institut Pertanian Bogor 17 tahun penantian sampai akhirnya kami bisa membawa kembali Adikarta Kertawidia kini ia kembali dalam dekapan melalui perjalanan panjang mengobati rindu para berjuang ini bukanlah akhir melainkan awal awal dari kisah kita bersama untuk terus menjadi juara bergelora dalam IPB Digdaya Terima kasih telah menonton Terima kasih.